Nenek berusia 60 tahun tewas ditikam oleh tetangganya sendiri di kawasan kampung bulak barat Cipayung, kota Depok, Jawa Barat. Warga kampung bulak barat Cipayung, kota Depok, Jawa Barat digegerkan atas tewasnya seorang nenek berusia 60 tahun yang ditikam oleh tetangganya sendiri dengan sebuah gunting. Polisi mendapatkan informasi dari warga langsung bergerak cepat untuk mengamankan pelaku berinisial I, 28 tahun di rumahnya. Warga yang geram dengan aksi pelaku pun mengepung rumah pelaku yang bersebelahan dengan rumah korban. Peristiwa ini berawal ketika korban sedang berbelanja di warung, tiba-tiba pelaku keluar dari dalam rumah dan langsung menusukan gunting ke arah tubuh korban. Atas kejadian tersebut warga membawa korban ke rumah sakit Citama, namun naas nyawa korban tidak dapat tertolong. Kalau memang dia tersangkan gitu kalau meluas wayang kode geje ya, kemungkinan hari ini dia berkata ini besoknya mungkin udah lupa. Atau beberapa jam kemudian dia udah lupa. Tapi ini bener-bener kayak berencana. Itu ibu saya langsung dikejar, kejadiannya disitu banyak orang. Banyak orang pada beli sayur, tapi cuma ibu saya yang dikejar. Dan itu di bagian tusukan disini, udah ditusuk sekali. Orang tua saya jatuh, jatuh masih ditusuk-tusuk lagi. Sial I, usianya 45 tahun, laki-laki, itu sedang berada di depan teras rumah, melihat ibu R ini berjalan ke arah warung, serta mereka, dia langsung membawa sapila tusuk, ulang sapila gunting. Gunting, gunting, kemudian mengejar ibu R, lanjut melakukan menusukan di bumbu. Meski keluarga pelaku menjelaskan bahwa korban menderita gangguan jiwa, namun keluarga korban berharap agar pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hingga saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Melika Sena, TV One, mengabarkan.